Selamat datang, teman-teman. Selamat datang kembali di Tristop. Selamat datang, teman-teman. 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 Terima kasih. Selamat datang, teman-teman. 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 Kemana, teman-teman kalau kita bolak-balik, kan agak jauh. Jadi ya sudah, kita beli makan sendiri gitu. Kan kalau pagi, kita harus ke sana dulu. Terus kan latihannya jam 23.00, jadi jam nanggung... Iya, jadi gak pas. Emang mau ditawarin juga sih, dengan impact-nya, mau makan dari kita enggak. Tapi karena jamnya nanggung, jadi sebelum itu ada dipakai, habis jam gua tuh, ada dipakai juga lapangannya. jadi yang bisa cuman dari 2.30 sampai setengah 5 yaudah gue dulu tukang ngabisin protein shakes kok gue iya gue dulu waktu yang PC yang asian games kalau gak salah makannya di impact protein shake gitu kan gitu-gitu doyen banget, paling enak tapi kita balik lagi deh ke gamenya lagi sebenernya kalian ada beberapa game ya kalian main kayak kong hala 4 mungkin sekarang udah ke 3 atau ke 4 kali ya lawannya tuh sama, beda-beda sih rata-rata sama tapi kayak ada nambah ada tambahan lagi gitu yang muda-mudanya gitu tapi ya core-nya tetap yang 5 itu yang masih ya start-starternya lah tapi si Demarcus main terus deh? main, main, main ya tapi skornya kok belum? skornya gak terlalu jauh loh eh sebenernya sih kalau mereka berlima lagi di luar kita ngangkat, kita ngejar kita bisa ngembangin cuman kita gak mereka gak bisa maksudnya kita gak bisa nge-byin offence-nya mereka aja sih sebenernya kalau offence-nya kita juga jalan-jalan aja cuman kita gak bisa nge-by in offence-nya mereka juga gitu kita kadang-kadang kosong gak masuk gitu mereka pasti banget gitu kayaknya Beda ya Ya gue juga bingung Kalau masuk masih kayaknya Pasti aja masuknya Tapi kalau lo liat sendiri ini kan lo Berapa ya? 2 minggu Mau gue bilang 2 minggu lah ya Di impact lah ya Iya, 2 minggu Kalau lo liat 2 minggu ini Apa sih perbedaan yang lo liat dari tim Nas? Yang gue liat sih kan Yang paling jelas sih Ada Leicester sama ada Brandon kan Kita berapa Waktu di Jakarta Kita latihan kan gak sama Leicester Gak sama Brandon gitu Dan Brandon pun baru ikut latihan Minggu-minggu ini gitu Jadi sebenernya lebih ke Nyatuin play kita ke mereka gitu Jadi kan mereka mungkin Udah main di tempat lain gitu Ada yang lupa Kata Brandon juga di Jepang Dia ada 47 play yang harus diambil Jadi kayak harus di refresh lagi kan Jadi Kalau menurut saya Tapi kalau lokalnya sendiri yang latihan di Indo sih Mungkin gue udah lebih kompak lagi lah Lebih tau satu sama lain Terus ya lebih tau kekurangannya Terus kekurangan kita tuh apa sih Dari kemarin sparring-sparring Kayak help site-nya gitu-gitu Lebih keliatan kan Karena waktu di Indo kan Ya kita keliatannya bagus-bagus aja gitu loh Kayak soalnya menangnya jauh Menangnya jauh Jadi Itu sih Jadi kekurangan kita lebih terlihat Jadi lebih tau apa yang harus diperbaiki Sama ya itu Kenapa Masukin Leicester sama Brandon Ke Nge-refresh sih Bukan masukin Nge-refresh lagi aja gitu Sebenernya kalau boleh jujur ya Pres ya Dari 2 kan sebenernya timnas itu Kalau babak 1 Apa Quarter 1 Quarter 2 Biasanya oke banget ya Biasanya masih bisa lawan kita Kalian itu Bisa sempet gak sih Kayak ngomong gitu Kayaknya kita nih Fisik kita nih Kayaknya lebih harus lebih oke deh Karena biasanya tuh Kalau menurut gue Biasanya quarter keempat tuh agak kendor gitu Permainannya timnas ya Iya sih Iya bisa dibilang gitu sih Kita fisiknya Ya agak berasa juga Mungkin kalau kayak Apalagi kalau mainnya fisikal gitu kan Apalagi terus di bignya gitu Kita mungkin awal-awal masih bisa Hajar-hajar-hajar Terus Ya kendor gitu Emang-emang kadang-kadang berasa juga sih Cuman ya itu kan Fungsi ada Leicester Ada Brandon gitu Kita lebih Yang ngandelin mereka lah Untuk adu-adu di dalam gitu kan Jadi Kita sih sendiri Ya dari Dari Kocesnya sih gak ada yang bilang Kayak khusus Ya lu fisiknya tingkatin Kita latihan tetap latihan Kayak ngikutin programnya Pelatih fisik kita Tapi Kalau gue pribadi sendiri sih ya Ya gue jaga-jaga kayak Apa ya Memperbaikinya kayak jaga makan Atau istirahat yang baik ya Kalau nambah latihan kan agak gak mungkin gitu Jadi kayak Ya hal-hal kecil itulah yang paling diperbaiki Buat nanti di Lebanon Oh iya Iya nih Kalian menghadapi Lebanon Agak unik ya Maksudnya situasi kalian nih Dimana kan sebenernya kita semua Expect Marquis Marquis Golden nih Yang harusnya main kan Di Lebanon ini Dan juga Bersama kalian di Vegas Tapi ternyata Marquis main di NBA G League Dan kalian akhirnya harus Bermain lagi sama Leicester Kalau gue dulu Gue udah ngobrol-ngobrol sama Arki nih Ngobrol-ngobrol sama Arki sempet Kata Arki tuh sebenernya sekarang itu Kalian tuh sebenernya udah siapin mainnya tuh Untuk bareng sama Marquis Karena kan dua tipe pemain yang berbeda Satu defensive player Satu offensive player Nah Kalau lu sebagai pemain timna sekarang ini Dan yang lain juga Yang ada di sana Gampang gak sih Untuk adjust lagi Untuk bermain bersama Leicester sekarang ini Sebenernya Kalau gue bilang gampang sih Gampang-gampang aja Soalnya kan Kita juga udah setahun Waktu itu main sama Leicester kan Walaupun kita Mempersiapkan waktu itu sama Marquis Itu kurang lah Dari setahun Paling cuma dua bulan Tiga bulan Tapi kita main sama Leicester udah setahun Jadi Sebenernya kayak sama Gue bilang tinggal nge-refresh lagi Kayak Cara mainnya Leicester tuh gini Emang beda kan Sama cara mainnya Marquis Sama pelatih mau Marquis gimana Pelatih mau Leicester gimana Kan beda banget gitu kan Jadi Kalau gue pribadi sih Gak ada masalah sih Kayak Kecuali orang baru ya ini Dan Leicester pun udah tau kita-kita Mungkin kalau Tentang tau kita-kita Lebih tau Leicester daripada Marquis gitu kan Ya kita mainnya gimana Gue mainnya gimana Mainnya gimana Si Vincent mainnya gimana Gitu-gitu Lebih tau Leicester mungkin kan Jadi ya Ada plus minusnya juga sih Jadi kalau dibilang Gak siap banget juga enggak Tapi ya 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 apa yang ada kan Ini aja udah Kita harus jalanin Gitu gak bisa kita Ah Marquis aja lah Kita udah siapin sama Marquis Ah atau enggak Yaudah enakkan sama Leicester Gak bisa gitu kan Apa yang Itu ya kita Jalanin aja gitu Tapi kalau lu liat sendiri Katanya Leicester ini Sekarang keliatan Lu fokus gak sih This time around Kalau gue lagi main Kayak dia top scorer kan Kayaknya mainnya Pas lawan depan scorer Oke banget tuh Kalau gue liat sih Emang katanya Dia Dia ngomong ke gue Dia badannya entengan Dia ngerasa dia emang Udah lebih enteng Udah lebih in shape Terus katanya dia Apa Lebih Lebih Faster lah katanya Dia udah lebih cepet gitu kan Karena dia latihan di pantai Katanya Obdo of season kemarin Gitu Ya Ya emang gulat juga Kemarin dia kenceng sih Kenceng gitu Terus Cuman mungkin memang Kata dia Dia belum Apa Udah in shape Tapi dia masih pengen Lebih in shape lagi Kayak game shape nya tuh Masih kurang Kata dia gitu Jadi Ya Gak lama sih Harusnya dibuat dia Balikin Ke game shape nya dia Gitu Dia juga Gak off Apa Nah kan sekarang lu udah punya pengalaman nih Pres main di Misalnya tanding di Amerika Gue udah tau sih Lu udah beberapa kali juga lah Ngakukan camp di Amerika ya Mungkin ada banyak Banyak orang di Indonesia Ada banyak pemain basket di Indonesia Yang size-nya kayak lu juga Mungkin pertanyaan juga udah sering lu jawab juga Tapi gue pengen tau sih Kayak lu di Amerika gitu Lu kadang-kadang suka Minder gak sih Kalo ngeliat pemain yang gede-gede gitu Kalo gua sih gimana ya Ya enggak sih Kalo minder enggak lah ya 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 Plus minus lah Kalo gue Kemarin juga gue Gak susah banget Untuk offense gitu ya Cuman paling Di defense gue agak keteteran Karena kan Ya kalo misalkan lagi kayak Pick and roll Terus agak harus ngebam Demarkus ngebam itu Agak Agak berat kan Tapi kalo masih One-one-one nama yang Guard-guardnya sih Masih bisa lah Gua Bram gitu Masih bisa Hardy Masih bisa Ya itu Pertamanya kalo kita udah Gak minder duluan Ya sebenernya Lu gak Bodoh-bodoh banget gitu Tapi kalo udah minder duluan Jadi bodoh gitu lah Kayak Skill lu tuh gak keluar sama sekali Skill lu cuman 0% lah Yang keluar 1% yang keluar Kalo udah minder duluan Iya sih Tapi kader-kader Kalo orang liat Wih gila pemain di Amerika Tinggi-tinggi banget Itu kenceng-kenceng banget Kalo lu ngomongin Kalo ngomongin tentang speed Pemain-pemain yang Impaiannya Melalui speednya mereka gimana Sebenernya kalo gue bilang Bukan speed ya Tapi apa ya Change of pace-nya itu loh Yang gue Maksudnya kayak Gue Anjir Kalo speed mungkin Kalo kita lari cuman Tult Bolak-balik itu ya Gue pasti bisa menang Tapi kalo kayak Change of pace-nya itu yang Gue bilang istimewa-istimewa sih Orang-orang Disini tuh Kayak Dari dia Sana terus Wah change of pace-nya Itu yang bacanya Susah banget gitu Reme pakem disini kayaknya Iya Itu sih Itu itu Makanya yang gue pelajarin Dari sini ya Itu sih kayak Makanya itu kita Camp di Amerika juga kan Gak cuman buat kita doang Kita ngeliat orang lain Gimana sih latihannya Mereka tuh bisa kayak gitu Terus kayak Mereka mainnya kayak gitu Yang diambil aja kayak Kayak kemain ada Demarkus kasihan gitu kan Gue gak ngeliatin Demarkus sih Gue lebih ngeliatin Gart-gartnya Karena gue gak mungkin Niru si Carson main kayak gitu kan Gue liat Gartnya Gini dribble-nya bagus-bagus banget ya Terus mainnya tuh Kayak gini Terus main Ya bagus lah Jadi itulah ada pengalaman Disitu ya juga Dengan TSEK Amerika tuh Bagusnya Lu sempat ngobrol-ngobrol gak sih Sama lawan lu yang guard gitu Kayak nanya-nanya apa gitu Kalo nanya-nanya enggak sih Tapi kayak cuman paling apa Ya apa sih ya Kayak ngomong-ngomong Pas in game aja gitu Eh good pass Gini-gini-gini Lu harusnya gini-gitu Kayak ada Ngeskambil Treshtok Sambil gitu-gitu lah Kayak Treshtok dong Bro You suck bro You can go on me bro Gue diteresok gak Pas Ya ini Tembak-tembak Itu game pertama Game pertama emang gue masih Kayak Gak enak lah mainnya kan Terus game kedua kan Ketemu dia lagi I know you're shooter bro Shoot the ball Gata dia gitu Dia cuman kayak Ya gitu-gitulah Ya seru sih main disini tuh sebenernya Belum kenal Dia anda karena prastawan Staff kerginya Indonesia Dari logo Gak ditembak sama dia Hati-hati tuh orang loh Jangan asal ngomong Tapi dia gak ada Wih too small Too small Gak ada Gak ada Gak bisa Gue masih bisa nahan lah Lu kuat juga bisa nahan Orang-orang ini Bisa dong Gokil juga Eh That's fun dong Kalau ada trastok Tapi emang di Amerika itu Kulturnya asik ya Maksudnya gue Sebenernya gue di Indonesia tuh Di Indonesia gue pengen banget loh Kayak pemain-pemain agile itu Lebih banyak trastok Lu pras Tapi di IBR ini jarang ya Jarang banget sih Sebenernya sih Kayak Mungkin karena Mereka juga Kan kalo di Indo kan Masih ada kayak Gak enak sama senior Gitu-gitu kali ya Mungkin Terus kayak Ya gak biasa aja sih Bukan culture ya Kalo gue bilang Karena dari Dari Bawahnya juga gak kayak gitu Kalo disini kan Kayak dari lumayan di street aja Udah kayak gitu Pasti kan Nanti di Indo malah baper Kan susah juga Kalo kayak gitu kan Di Trestok baper Nanti Langsung gak mau temenan Gitu Gak mau temenan Usah dong Udah males Gue sama dia Gitu Pengalaman pribadi Taga lah Gue gak pernah Trestok Trestok Gue Gue buktiin Dengan Permainan aja Iya tapi gila sih Gue waktu itu inget IBL playoff ya Kalo gak salahnya Lo baru jambol Langsung ditembak Dari tengah aja Langsung Itu gak gokil Menurut gue sih Tapi Gue juga enjoy banget sih Culture Trestok disini Kenapa gue bilang Kayaknya Di IBL itu Kalo lebih menarik ya Maksudnya Lebih kayak orang Lebih kayak ketarik Semuanya Fans-fasanya Lebih kayak hype lagi Trestoknya Sopan-sopan aja lah Seru sih Kadang-kadang Kalo liat kayak Lord Brian Kemain gitu Sempet kayak Trestok Gue pengen sih One day Semoga lah Tapi karena kita Magali ke Timnas Lebannon Apakah kalian tau Tentang Timnas Lebannon Sekarang ini Kemain kan Si coach Sudah ada Koting-skoting Kan dia punya Apa tuh Naturalisasi sih Siapa? Ottermayok Yang gede banget itu Terus Dia punya French-Lebanese player Katanya Terus Dia punya guard Six-six point guard Jadi Katanya sih Kuncinya di mereka sih Katanya Jadi Kita udah Mempersiapkan itulah Dari minggu kemarin Kayak Kalo jaga ini Kalo betul-betulnya Kalo pick and rollnya Sama Dipasanginnya Si Big man ini Sama big man yang shooter Gimana Big man ini Sama big man Big man juga Gimana Jadi Udah lebih Prepare lah Udah kita juga Ya kalo gue sih Udah nonton juga Game-Lebanon Sendiri Walaupun gak disuruh Kan kayak Mau liat aja Apa sih Apa sih yang gue jaga Nanti Mainnya kayak gimana sih Emang gede-gede sih Kuat-kuat Kalau diliat sistem sih Kalo gue bilang Gue masih pede-pede aja Gitu Tapi Ya itulah Kita berjuang aja lah Pokoknya kita Bisa ambil satu game Di Lebanon Nih guys Panutan nih Gak disuruh nonton film Nonton sendiri Itu penting Dia kan penasaran Lu kayak Kayak lu mau Apa Mau Apa Mau ngapain sih Mau lawan Ini lawan siapa sih Kita terus nanti Ini kan Masa nunggu ya Kalo kan di Youtube ada Liat-liat aja Dulu kan pasti kurang lebih Mainnya kayak gitu Kayak gitu aja sih gue Iya Kalian punya dua kali Kesempatan ntar ya Dua game gak ya Harusnya mau main-main Kata lu tadi Dan mainnya di Lebanon Nanti kalian akan terbang Hari Senin Kalo Ini-ini Gue bingung deh Tapi Ini sebutannya Juaranya apa FIBA World Cup Qualifier Ini FIBA Iya FIBA World Cup Qualifier Ini jatuhnya Kalo yang kemarin kan FIBA Asia Cup Cup Qualifier Kalo ini udah FIBA World Cup Qualifier Gila banyak banget Bisa cup-cup ini Gue bingung Kalo gak salah tuh nanti tuh Gue juga baru Kalo gak salah ada ke Arab juga Kita lawan siapa gitu di Arab Nanti Bulan-bulan Tahun depan Bulan-bulan apa gitu Itu kalo gak salah sih World Cup Qualifier juga Kalo gak salah Tapi kalian harus Tapi kalian harus menang kan ini kan Iya kita harus Di peringkat keberapa gitu ya Buat di World Cup Qualifier ini Yang kita bisa ambil tuh Kalo gak salah Lebanon Kita coba ambil Terus Si ini sih Belum dijabarin Sepenuhnya gitu Iya jadi gue juga masih kayak Siapa sih Gue bilang gitu Jadi fokusnya yaudah Ke Lebanon dulu aja lah Ini kayak gak seru banget sih Tapi plus Gue mulai ngomongin dong Lu hidup di Generasi sekarang ini Lu punya kesempatan Lu punya kesempatan Yang luar biasa banget Untuk bisa bawa Timnas ini Lolos ke World Cup 2023 Menurut lu Kesempatan ini tuh Untuk lu tuh Seperti apa sih Ya Kesempatan Mas banget ya gitu ya Kita bisa Bawa Indonesia ke World Cup Main di World Cup gitu kan Ya sesuatu yang Sesuatu yang spesial lah Spesial terus juga Pasti pengalaman yang baik banget Buat siapapun itu yang main Di World Cup nanti kan Mungkin kan itu 2023 kan Sekarang Ya gak tau Tahun-tahun depan kan Mungkin banyak lagi Bibit-bibit yang bagus kan Gak tau siapa lagi yang main kan Jadi Ya Kita ngelolosin Indonesia Ya buat basket Indonesia gitu Bukan buat diri pribadi sebenernya kan Jadi ya Doain aja Kita bisa bawa Indonesia Masuk ke World Cup lah Amin Doain guys Netizen Jangan protes aja Tidur Ya udah doain aja Timnasnya Iya Jarinya suka sadis-sadis semua Soalnya Terus kadang-kadang Ya gue Ya emang gitu Kalian jangan Buka sosmed deh Kalian fokus Saya tanding Gue kok Buka sosmed Jika ketawa-tawa doang Kadang-kadang Lucu-lucu Kadang-kadang lucu-lucu juga Kayak kemarin Ngapain ke Timnas ke Amerika Kan tim-tim NBA disana Udah pada mulai Kompetisinya Wadah Wadah Ya kan gak lawan NBA juga Kalau baca-baca itu Kadang-kadang menghibur juga Iya Kadang-kadang masih Kalau membaca itu Masih akan menghibur sih Dan ada yang membela juga Gak semuanya Mencacu-maki Ada yang membela juga Pasti-pasti Pasti ada yang membela Pasti ada yang mencacu-maki Pasti terbagi dua selalu Gak mungkin Tapi plus so far Anak-anak semua pada Fit semua lebih ya Kemarin Abis vaksin Si Hardy Sempat kayak Meriang Tapi udah Latihan Cuman kayak Bekas vaksinnya aja sih Waktu itu kan Kemarin kita sampai sini tuh Ada vaksin dulu sehari Jadi hari itu rest Nah besoknya tuh Si Hardy kayak Gak enak badan Tapi cuman Ya saya besoknya udah Widi juga Besoknya udah sehat Emang cuman efek vaksin Sebentar doang gitu sih Tapi untuk sekarang sih Sehat-sehat aja sih Tapi tuh vaksinnya booster kan? Iya booster 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 biasanya satu hari aja sih Itu aman sih Gak ada yang parah-parah banget sih Biasanya sih Wah banget ini Brandon Brandon kan kita tau Di Jepang kan dia agak cedera ya Dia pemulihan cedera How easy sekarang? Apakah sudah bisa main? Kemarin sih Dateng-dateng tuh Baru perjalanan Kita kan lagi latihan tuh Dia dateng ke lapangan Langsung nembak-nembak Dia kan emang dia Agak full of energy lah Iya ya Gue bilang energi dia tuh emang Gak ada abisnya lah Jadi Kalo ada dia di lapangan tuh kayak Uh Energi banyak banget kan Terus Kemarin gue tanya juga Ya Katanya masih Kadang-kadang sakit tapi Dia bilang dia ready sih Oke Itu sih yang kita mau denger sih Tapi emang keliatan banget sih Kalo ada Brandon itu Kalian itu Biasanya lebih pede Dan juga energinya gak bisa Jadi itu kenapa Energinya di defense Di offense itu Emang Penting banget sih Buat kita gitu Karena Ya Ya It's Brandon lah Terus kayaknya Dua minggu di Las Vegas Inggrisnya langsung bagus Kan gue harus ngomong Pake bahasa Inggris terus Gue mau beli makanan Mau belanja Bahasa Inggris Ada yang gak bisa bahasa Inggris ya Enggak sih kayaknya Wih Canggih semua Canggih semua Siap Bagus Sayangnya kalian disana Latihan terus ya Gak sempet kayak Nonton show atau apa ya Lagi pandemi sih Kalo gak pandemi Kita gak ada tanggung jawab apa-apa Ini kita tanggung jawab buat Indonesia So Jadi kita fokus lah Iya Makanya gak bisa Gak bisa Apa Get the full experience of Vegas Tapi gak apa-apa Ntar pasti di lain kesempatan Pasti ada kesempatan Untuk kembali lagi Pras thank you so much Udah mau ngobrol-ngobrol sama gue Untuk kecap sedikit Apa yang kalian lakukan di Vegas Good luck Di Lebanon Thank you Gue pasti akan nonton Semoga ada di Youtube channel FIBA Amin Amin Harusnya sih ada ya Harusnya ada sih Harusnya sih Sehat-sehat selalu ya Pras Safe Oke Safe travel Ke LA Langsung-langsung nanti ke Lebanon Dan balik lagi ke Jakarta Semoga aman-aman aja Semuanya Amin-amin Thank you bro And ya once again Thank you so much guys Jangan lupa untuk dukung Tim Nas Dan juga Pras Tawa Di Lebanon Tiba World Cup Qualifier Tanggal 26 ya Nama 28 26 26-28 Kalo gue gak salah ya Ya harusnya sih 26-28 Harusnya ada jeda sehari Minus So guys Make sure everybody Untuk dukung Tim Nasional Indonesia So guys Thank you so watching Thank you Pras Untuk waktunya Di Vegas Besok gue tau Latihan pagi Latihan terakhir ya Bisa gak di Impact ya Iya latihan terakhir di Impact Semangat bro Kita pokoknya Menunggu hasil maksimal Nanti dari Tim Nas Di Lebanon Siap Dan Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi Sampai jumpa ya Pras Thank you so much Pras And Thank you guys for watching I'll see you guys again next video Peace out I'll see you guys again next video I'll see you guys next video